Nasdem, 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 Kedua, Salam Pertemuan Bahaya masyarakat telah tercapai cita-cita mudi Kejayaan daerah terbentukkan Bupaten Rokadili Upaya mengujurkan kesejahteraan bangsa bagimu Lebih tercinta Menunjang kejayaan berpacu laju dalam pembangunan Dalam persatuan pokok kuat tak dapat terpisahkan Mari kita bertekad dengan iklan mengandungi membangun Rokadili Negeri asal di Rokadili Bubu bangkok tanah putih Teguh kuat darah di dalam satu adang Tak mudah terpisahkan Menjadikan daerah yang syukur makmur Tukar selamanya Rokadili Pasti jaya Rokadili Sejahtera Puji syukur Tuhan yang esak Rokadili Bahagia Rokadili Pasti jaya Rokadili Sejahtera Puji syukur Tuhan yang esak Rokadili Rokadili Bahagia Jadi kalau saya putihkan atau teriakan Nasdem jawabannya gerakan berubahan Kemudian saya putihkan Nasdem restorasi Indonesia Kemudian saya pilih lagi Nasdem Tersatu berjuang menang Bisa ya Nasdem 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 Restorasi Indonesia Nasdem bersatu berjuang menang Nah kalau tidak Kalau bapak-bapak Dibu di depan Dibu di depan Dibu di samping Mungkin Kita paham Tapi kalau yang pakai gajah Sama kaya senjata ya Malu Kalau ini kita hafal Kita paham dia Biar hati bangku Asa berjuang bisa Nasdem 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 Satu berjuang menang Yang saya hormati Ketua MPD Kasper Rokil Peserta Jalan Yang saya hormati Bapak itu Saudara-saudari Tampilis Satu berjuang bersatu Nanti habis waktu Yang saya hormati Dan saya panggalkan Rangka-rangka Sesama calon Bupati Dan kalau kewakil pahki Lompak ini Rp 2020 Kalau tadi kata Kata Jutra Mesti tak sampai Dukung satu Lompak Dukung dua Lompak Sampai dukung Lompak Jadi Kalau saya Tak usah banyak-banyak Kalau banyak-banyak Nantikan itu Dan udah Saya langsung Sama sebuah Dan di awal Sampai akhir Tujuan kita sama Sama-sama Kimpulokan Tetapi Ijinkan saya Menyampaikan Visi saya Visi saya Itu Yang pertama Saya ingin Itu Bagaimana Mewujudkan Kabupaten Lompak Hilir Yang Agamis Berbudaya Itu Pekat bukan Visi saya Tapi Ya sudah Mewujudkan Kabupaten Hilir Yang Agamis Berbudaya Maju Dan Sejahtera Dengan Di dalam Bini Atau Berbarengan Dengan Pemerintahan Proposional Jadi Misinya Adalah Yang pertama Itu Meningkatkan Sumber daya Manusia Yang agamis Dan Berbudaya Nah Di sini Sekecil 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 Itu Akan Saya Prioritaskan Kemudian Agamisnya Ini Saya Berkeinginan Bersita Satu Desa Satu Habis Selama Periodis Terima Kita Terima Dokter Terima Kemudian Jauh Jauh Bersama Jadi Cita-cita Saya Jika Saya Diamanan Nanti Saya Ingin LSU Ditambah Dua Satu Bisi Sekitar Bagat Batu Sehingga Masyarakat Tempatan Tidak perlu Jauh-jauh Untuk Masa Bersama Bersama Kemudian Infrastruktur Yang Rata Nah Kita Ini Emang Dilema Contoh Seperti Yang Kita Alami Pas Limau Kampas Pembangunan Di sana Itu sangat Luar biasa Sama Hal Harganya Dibatikan Pembangunan Di Tempat air Tetapi Walaupun Begitu Pas Limau Kampas Buka Tenggilir Jadi Kita Berhak Berkasi Hak Mereka Eh Kita Berkubah Berkasi Hak Mereka Kemudian Yang Kek Itu Adalah Pembalikannya Profesional Nah Kenapa Saya Katakan Pembalikannya Profesional Selama Ini Atau Bukan Selama Ini Banyak Banyak Ramatannya Kesehatan Tetapi Diletakkan Di bidang Yang Ekonomi Atau Sebaliknya Nah Ini Kan Tidak Pas Jadi Saya Ini Letakkan Bapak Pemutawai Bidang Sesuai Bidang Sehingga Ini Bisa Menjadi Kekuatan Karena Bupati Itu Hanyalah Pemantul Sementara Kalau Bupati Hanyalah Kerja Segini Tidak Tidak Terwujud Kita Yang Menjadi Sebut Jadi Menurut Saya Disini Jika Saya Menanggakan Sebagai Calon Bupati Rokan Bilir 2020 Dari Partai Nasdem Peserta Dengan Koalisinya Ya Kita Hanyalah Kerjasama Seperti Yang Dekat Oleh Bung Dion Dekat Tadi Ketika Kita Sekarang Boleh Kita Ini Mengadu Bisi-bisi Mengadu Pemikiran Tetapi Ketika Sudah Terpilih Nanti Kita Bergerak Dengan Kangan Untuk Komikasi Manilai Mungkin Dari Saya Bapak Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah